Pertandingan antara Barcelona melawan Real Sociedad menjadi seru dengan skor 6-1 atas kemenangan Barcelona. Gol pertama dicetak oleh Griezmann pada menit ke-36. Kemudian, dua gol beruntun diciptakan oleh Dest pada menit ke-43 dan menit 52. Kemudian pada menit ke-55, Lionel Messi menciptakan gol. Kemudian pada menit ke-71, Dembele menambahkan satu gol buat Barcelona. Dan di akhir pertandingan, di menit ke-89, Messi menciptakan satu gol sehingga dia membuat dua gol dalam laga ini. Sementara satu gol balasan dari Sociedad diciptakan oleh Barencia pada menit ke-79. Gelandang Liverpool, Giorginio Wijnaldum bersiap untuk bergabung ke Barcelona di musim panas mendatang setelah menyempakati prakontrak dengan raksasa Katalans. Demikian diungkap The Times. Pemain internasional Belanda itu telah mengabdi bagai The Reds 4,5 tahun, di mana dia telah mengumpulkan 22 gol dan 16 asist dalam total 228 penampilan. Dia selalu tampil di setiap pertandingan Liga musim ini. Namun, dia tampaknya akan meninggalkan Anfield dengan status gratis dalam beberapa bulan lagi. Wijnaldum berakhir pada Juni mendatang dan mencuat laporan bahwa Gelandang Belanda itu telah menyetujui prakontrak untuk merapat ke Barcelona di musim panas nanti. Klub asuhan Jurgen Klopp ini gagal memperbarui kontrak sang pemain dan yang bersangkutan baru-baru ini tak sungkan menyuarakan keinginannya untuk angkat kaki dari Merseyside. Bukan rahasia lagi jika sang pemain kerap kali mengungkapkan bahwa Blaugrana adalah klub impiannya. Wijnaldum disebut-sebut dalam perjalanan untuk kereuni dengan mantan bosnya di Timnas Belanda, Ronald Koeman. Wijnaldum akan menjadi pembelian pertama Blaugrana dibawah kepemimpinan John Laporta yang menjadi presiden untuk periode kedua di awal bulan ini. Sementara potensi kedatangan Wijnaldum ini mengindikasikan bahwa Koeman mendapat dukungan dari petinggi klub dan pekerjaannya hampir pasti aman untuk musim depan. Wijnaldum yang memiliki banrol harga 31,5 juta euro telah memainkan 40 pertandingan bagi raksasa Merseyside di lintas ajang sepanjang musim ini. Pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. Manager Barcelona Ronald Koeman menganggap santai isu pemecatan dirinya. Koeman yakin dirinya tidak akan dipecat karena Johan Laporta masih percaya pada kinerjanya. Pasca kemenangan Laporta terpilih sebagai presiden Barcelona yang baru, beredar kabar bahwa salah satu rencana Johan Laporta di musim panas nanti adalah memecat Ronald Koeman. Sang presiden kabarnya kurang puas dengan kepemimpinan manajer asal Belanda itu. Sudah ada nama yang beredar akan menggantikan Koeman di Barcelona. Sosok Xavi Hernandez dilaporkan bakal jadi manajer baru Barcelona di musim panas nanti. Koeman sendiri menyebut bahwa kabar yang beredar itu tidak lebih dari sebuah isapan jempol karena dia menilai Laporta puas akan pekerjaan yang ia lakukan di Barcelona. Saya rasa beliau telah menunjukkan kepuasannya atas pekerjaan kami di musim ini dan itu penting bagi saya, ujar Koeman yang dikutip markah. Menurut Koeman, laporan masih menaruh kepercayaan besar kepada dirinya. Namun ia yakin, kepercayaan itu bisa berubah jika Barcelona nirgelar pada musim ini. Dia berkata bahwa ia percaya kepada saya dan itu sesuatu yang penting. Namun kepercayaan ini bisa berubah jika kami tidak memberikan hasil apapun, ujarnya. Barcelona berpotensi memenangkan dua trofi juara di musim ini. Mereka masih berada dalam perburuan gelar juara La Liga dan mereka akan memainkan final Copa del Rey di awal April nanti. Demikian berita Barcelona hari ini. Terima kasih sudah menyimak dan menonton. Saya Michael Sanger Channel. Mohon undur diri. Terima kasih sudah menonton.